Memelihara burung elang atau Raja Wali, serta jenis burung lain yang memiliki cakar untuk mencengkeram, termasuk dalam larangan yang dijelaskan melalui sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah melarang memakan setiap binatang buas yang memiliki taring dan setiap jenis burung yang memiliki cakar untuk mencengkeram. Ini dijadikan dasar untuk melarang memelihara elang atau Raja Wali, yang memiliki cakar yang digunakan untuk memotong dan merobek, seperti yang dijelaskan oleh penulis Aunul Mabud. Selain itu, dalam Islam, dilarang juga memelihara hewan buas lainnya yang dapat membahayakan manusia. Rasulullah bersabda, tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan. Oleh karena itu, hewan-hewan seperti singa dan hewan buas lainnya yang memiliki potensi membahayakan manusia, dilarang dipelihara dalam ajaran Islam. Larangan ini diberlakukan sebagai upaya untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan umat manusia, serta untuk menghindari potensi konflik antara manusia dan hewan yang memiliki sifat buas atau dapat membahayakan. Dengan demikian, memelihara elang...